Oke, lama sudah tidak membuat video perjalanan, hari ini kita mau ke pulau Kerbau, pulau sapi, eh ke pulau pantai di Lulung Wetan. Oke, recap perjalanan, hari ini kita jalan ke pantai Kerbau. Pantai Kerbau di desa Nulung Wetan, perjalanan dari, kita dari kemarin ya, kita dari kemarin mengeksplor cari sunset, terus hari kedua kita ke Nulung Wetan, Pantai Kerbau. Perjalanan nanti sekitar 12 arah panggul, kalau di map setengah jam. Nah, Pantai Kerbau di, kalau katanya orang jalannya susah, mitosnya ternyata sus. Hahaha Hahaha Nah, 10 meter. Jumkel sing, kekuang kanan, gunung. Apa? Apa meres, kalau apa meres? Sumbi. Sumbreng? Sumbreng. Sumbi. 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 Jadi, ternyata nggak sesusah yang dibilang orang-orang. Jadi, ada beberapa part yang memang susah, yang rusak cuma berapa persen? Sumbi. Sumbi 0,904 tax. ные percent, 10 atau 20 persen? Sumbi, 10 atau 20 persen ya. Sumbi dan disupi, jeng terus ya, kalau Alexander, itu mah niños sumbi. Sumbi, dibilang dong ya, nyalain kan nih. 10-20 persen, jadi kalau teman-teman tadi katanya jeningeh, baku warung warga, itu enak lewat panggul, tapi dari munjungan yuk enak ya, lumayan luas jalannya, kalau dari munjungan itu kemunjungannya sejam, satu jam kesininya 30 menit, 30 menit sampai 45 menit, soalnya dia memang anu, belum tahu, tetapi tidak esok banter, masih perdana, perdana bantah reban kan, iya reban jadi mulai tempat jalan ombok, jalan ombok penak, cili penak, terus angel cili, angel gedi, angel gedi, angel gedi, angel gedi jadi pertimbangannya kalau lewat panggul tadi katanya enak, kalau dari terenggale ke panggul itu waktunya sekitar 2 jam, 2 jam kesininya itu sekitar sejam sampai setengah jam lah jadi kalau misalkan lewat panggul, dari terenggale lewat panggul itu perkiraan 2 setengah sampai 3 jam sampai 3 jam, nah kalau lewat munjungan cuma sejam dari terenggale ke munjungan kesininya sekitar setengah jam, 12 kilo lihat menurutmu lebih worth it sih? worth it tergantung armadanya oh iya betul pak kalau armadanya support, lebih fit, mending lewat kampak, kampak ke munjungan terus baru ke pantai kerbau alright, jalannya ya kayak gitu tadi, kita sudah sampai, oh iya lho mil jalan ini mil, bener lewat sini iya lho mil aduh mau lewat ke mana pak? terlalu formal terlalu formal kita sudah sampai, belum ada tiket ya mil yo? free free, free tiket, ada anak-anak paut lagi outbound, parkir area kebalik, tuh kerbonya tuh, kerbau, 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 yuk masuk nggak ada tiket? free, free for all, free for all, parkir nggak ada, nggak ada jadi, kalau teman-teman kesini, itu cuma ya bekal lah perjalanan dari munjungan, setengah jam ya? setengah jam setengah jam, jalannya nggak se... nggak separah itu, masih bisa dilewatin, enak, cuma terakhir-terakhir kok rotaknya warung sudah ada, toilet juga ini, tapi katanya dibangun ke apa? hampir, hampir sih kaya-kaya di anu ya? toilet juga warung kan? iya kaya sih nah terus, kenapa disini itu banyak rumput, ternyata gandeng sama lapangan baik, untuk yang ada-ada, tetap semangat, jaga sportifitas, jangan lupa selalu jaga jarak ya ada orang camping men istimewanya camping disini, banyak warung jadi kalau stok bahan makanan habis, tinggal beli datang pagi banget, itu kerbonya masih mau dilepasin ke Sono kameramen sudah ke sono saya datang sama si Jamilul kamu ya? mil? eksotis jadi lapangan rumput jadi rumputnya itu menyebar luas dan kenapa rumputnya itu seperti dipotongin mesin karena dimakan sama kerbau dan ternyata kerbonya itu kerbau warga bukan bukan tak kirain anu apa kesini kerbau liar worth it ya worth it worth it yang belum yang kemarin yang ke-expose kesini yang belum terekspos kaya sebagian kono yorono yuk haa jadi tadi agak sedikit mau diseruduk kebun jadi ternyata kerbonya itu yang sudah jina dia dilepas sebelah sana pemakan rumput nah yang masih agak-agak galak itu di tali tapi talinya cepet bagian pantai tapi ombaknya agak serem karena dia langsung berbatasan sama semudah India laut lepas terus kenapa disini itu enggak ada ombak ternyata adalah sini itu muara sungai muara sungai jadi airnya itu apa bahasa nih terjebak eh anu payau payau jadi asik banget disini karena rumputnya itu hijau bisa duduk-duduk disini asik deh dan atasnya itu dia ini pohon kelapa jadi bawahnya sangat rindang sekali buat duduk wih area camnya area camnya enak banget disini enak banget dengan background seperti ini gila asik sih buat tindak kecil kayak gini like that so beautiful jadi airnya itu kalau pasang kalau pasang dia masuk kesini kalau enggak pasang jadi airnya yang disini itu terjebak sama air dari sungai dari pekudungan jadi eksotisnya adalah itu kita masih eksplor ah ternyata ini itu eh opok izinnya pantainya ombaknya tinggi wih tinggi juga kan tuh tinggi juga ininya ombaknya tapi karena dia itu sebetulnya muara sungai muara sungai muara sungai yang akan ke laut jadi ketika ketika ombaknya itu apa lautnya enggak pasang jadi airnya enggak sampai sini dia itu muara sungai sebetulnya jadi lokasinya ada disini nah itu dia jadi teman-teman kalau kesini aman karena enggak terlalu jauh dari perkampungan misalkan ada origin 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 trouble mau lari pun mau lari mau minta pertolongan pun deket sama tempatnya warga dan ramah tentunya dan ramah dan murah 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 ada satu dua tiga empat lima tenda terus nengkau namang enak tk apa playgroundnya mau yuk paut sih paut yuk paut ano outbound outbound jadi sini buat outbound juga lumayan tuh ini salah satu permainan apa permainan tradisional anak-anak sekarang enggak tahu apa anda tahu kayak gini mas mas ini namanya permainan apa mas ini egrang batok mas egrang batok terbuat dari tempurung kelapa batoknya itu anak kecil enggak tahu mas sekarang kayak gitu ya enggak tahu mas ini permainan dulu mas ya iya permainan dulu jaman kuno jaman kuno ya enggak sih mas kuno ini emangnya kasar lalu mas misalnya anak-anak sekarang kan bermain HP terus ya gajut game online gitu oh iya sinyal aman aman untuk telekom telekom untuk sinyal merah aman jadi kalau pun kesini takut nyasar GPS aman aman oke dan saya menemukan itu dia yang saya bahas si tower handphone jadi sinyal aman sentosa karena disitu ada tower yang berdiri tegak dan di sana masih ada rumah men tinggi banget itu tinggi banget alright kita mendekat ke garbau eksotis sekali bro itu kamera men lagi nyari gambar bagus terus enak petunjuk eh ternyata tak kirain enggak ada petunjuknya ternyata ada petunjuk pulau kerbau pantai pantai kerbau dan enak gambar kebu tapi enggak abal hehehehe panteng mbak panteng mbak oh iya panteng ya oke jadi worth it worth it sekali teman-teman kalau mau jalan kesini cuma sekitar satu setengah jam dari Trenggalek oke nanti beauty shootnya diambil sama Jamil di upload dengan email di instagram jamiloichiro jamiloichiro oke nanti silahkan silahkan di follow di follow disini oke oke thank you semuanya see you a long way from now i will no longer remember how it feels like to love you how it feels like to miss you how it feels like to cry over you and how it feels like to have you in my life because you have decided that you don't need me anymore that i mean nothing to you now and that you want to find a new love you know you are meant to miss just like how my friends surrender to your name you know i was longing for you for someone who never sees me in that light all along it was one sided you said you needed me but i was like a cigarette i thought i had you that you are never mine and never will be i don't regret it i don't regret loving you i don't regret wasting my time on you i know it's hard to move on and start over but i don't regret it and so if this is the real goodbye let me look into your eyes and say i love you for the last time before i give up on you because i know that she will be better off without me that you will live a happier life with her that you will forget me eventually you you